Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Kevin NRP 2210191037 dari kelas 3 D4 dari komputer B disini saya akan membuat video pada mentah kuliah workshop pemodalan dan simulasi kita langsung saja ke tugasnya disini kita terdapat diagram sistem proyek 1 dimana terdapat input potensiometer yang mana bisa hambungkan ke Arduino dan juga output-nya nanti output LED yang mana nanti LED-nya bisa diatur melalui potensiometer lalu juga bisa dihubungkan melalui serial com melalui MATLAB kita langsung saja untuk simulasinya seperti ini kita masuk ke Proteus dimana kita gunakan Arduino lalu kita resistor terus LED-nya yang kita gunakan lalu disini ada variable potensiometer dan juga ada voltmeter untuk melihat volt-nya seberapa ini sudah saya setting di Arduino IDE sudah saya masukkan hex-nya langsung saja kita run simulasinya disini sudah run disini potensiometernya 0 jika kita naikkan sedikit demi sedikit volt-nya akan naik dan LED akan menyala lalu jika kita turunkan lagi volt-nya akan turun dan LED akan mati seperti itu ini merupakan simulasinya kita stop dulu langsung saja kita ke yang selanjutnya disini kita menggunakan Arduino IDE oke kita merupakan ini merupakan codingannya kita verify dulu lalu kita pastikan komnya sudah benar seperti Arduino Uno untuk rangkaiannya seperti ini disini ada Arduino Uno lalu disini ada potensiometer dan LED-nya oke kita serial monitor oh, maksudnya kita upload dulu setelah verify kita upload dulu oke sudah done uploading kita serial monitor terlihat ini 0 volt-nya 0 dan LED-nya value-nya 0 kita putar potensionya volt naik LED value naik lalu LED akan menyala sampai kita max sudah maksimum kita putar lagi sampai menurun LED akan mati oke, terima kasih oke, saya rasa cukup kita langsung saja ke yang kedua oke, kita close dulu Arduino IDE-nya kita masuk ke yang kedua dimana kita menggunakan MATLAB sebagai untuk melihat serialnya seperti apa oke, ini kita clear all dulu biar kita tidak di-error langsung saja untuk codingannya seperti ini ini kita sama kompat kita run oke, ini terdapat open valid kompatnya tidak available oke, jadi kita cabut colok saja Arduino-nya lalu kita pastikan lagi di device manager apakah benar Arduino-nya berada di kompat oke, ini ya benar ya kompat ya kita clear all lagi kita coba run ya ini masih terdapat error oke, saya lanjutkan disini untuk codingannya saya ubah sedikit seperti ini untuk dia bisa menge-close port yang masih terbuka karena tadi telah kita gunakan oke, langsung saja kita coba ini sudah saya clear all lalu kita run lagi dia akan menampilkan seperti serial Arduino yang tadi kita coba putar tensiunya fin dan LED value akan bertambah lalu LED akan menyala kita coba maxkan sudah sampai sini lalu kita turunkan lagi voltage dan LED value-nya sudah 0 oke, terima kasih kita quit kita lanjut ke yang ketiga disini kita akan menggunakan MATLAB sama seperti tadi kompat nah disini kita yang tadinya pada rangkaian yang menyambung ke LED itu adalah pin 2 kita pindah ke pin 3 supaya dia bisa membaca PWM-nya nah yang pada percobaan yang ketiga ini kita menggunakan MATLAB saja oke kita clear all dulu oke kita coba run oke unable to create a communication with serial port please check the input oke karena ini error-nya sama seperti tadi kita coba lihat di FaceManager apakah benar dia masih dicompat oke masih dicompat kita coba cabut Arduino-nya lalu kita coba colokkan lagi oke dia berarti dicompat kita clear all kita pastikan lagi kita coba run apakah dia bisa ya ini masih loading bisa kita tunggu sebentar ya ini updating server code onboard uno kompat this may take a few minutes oke Oke, disini sudah tampil, read 0, kita coba putar potensiunya, value-nya bertambah, dan LED akan menyala semakin terang, 5, kita coba turunkan lagi value dari potensiunya, terlihat led semakin redup, semakin redup, sehingga akhirnya dia mati. Oke, mungkin sekian dari saya, kita pause dulu, kita quit. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, disini saya siapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.